Assalamualaikum Pemirsa Oke jumpa kembali dengan channel saya Pada kesempatan kali ini Saya ada servisan speaker aktif Merk Advance Ini tulisannya Advance Digital Dengan Dengan kerusakannya Kata yang punya ini mati total Karena lama tidak dinyalakan Dan katanya sudah coba Tadi dibuka sendiri Namun tidak tahu cara servisnya Oke langsung saja kita buka Ini untuk membongkar speaker jenis ini Cukup mudah ya Ini ada 4 baut saja disini Ini speaker nya juga tidak terlalu berat Oke ini lumayan simple rangkaiannya Untuk bagian bawah adalah rangkaian power supply nya Sementara yang di atas Ini gabungan dari modul Tune control dan juga power amplifier nya Pertama tentu saja kita cek tegangan di power supply ini Kita colokin stekernya Kita colokin stekernya Oke ini adalah saklar nya Kita pastikan dulu Apakah dari stekernya terhubung ke saklar dan si kering ini ya Ini disini ada sebuah sekering Oke ini adalah pin stekernya ya Ini pin stekernya urutnya ini Kita cek Oke berbunyi Berarti ini terhubung kesini Ini dipastikan masuk ke rangkaian power supply Tepat di dioda ini ya Dan yang sebelah Kita cek disini Dan ini juga terhubung Namun disini melewati sekering Atau fuse ya Setelah fuse kita cek disini Tidak berbunyi Atau tidak terhubung Sementara disini berbunyi Atau terhubung Ini bisa dipastikan untuk fuse nya putus Kita lihat fuse nya Kita cek langsung di fuse nya ya Seperti ini Oke jelas sekali putus Karena tidak ada suara buzzer Selanjutnya sekalian kita cek Untuk saklarnya apakah terhubung Oke saklar beres Normal saklarnya ya Dan kita jangan buru-buru Untuk mengganti fuse nya ya Karena biasanya untuk fuse Atau sekering putus Disebabkan karena ada rangkaian Di power supply yang bermasalah Ini biasanya terjadi short Di dioda Ataupun di IC regulator nya Maka kita harus mengecek Satu persatu dulu Kita cek diodanya Oke selanjutnya kita akan Mengecek dioda ini Ini ada 4 buah dioda ya Yang biasanya kita kenal Dengan nama dioda bridge Atau dioda jembatan Kita tes dengan menggunakan Tester analog Di posisi kali 1 ohm Tanpa melepas dioda Oke caranya jika nanti Bergerak dan dibalik tetap bergerak Berarti jebol diodanya Namun jika kita cek bergerak Lalu dibalik tidak bergerak Berarti diodanya masih beres Simpel saja ya Tidak saya kasih tahu Anoda katoda Oke kita perhatikan Oke kita perhatikan seperti ini ya Probe hitam disini Probe merah disini Kita saksikan jarum bergerak Lalu kita balik Probe nya Tidak bergerak Ini berarti Diodanya masih normal Kemudian kita Beralih ke Dioda yang paling samping ini Bergerak Lalu kita balik Tidak bergerak ya Berarti diodanya masih normal Tidak jebol Kemudian dioda yang ini Ya jarum bergerak Lalu kita balik Dan jarum tidak bergerak Berarti dioda masih normal Dan selanjutnya yang terakhir Ini dioda ini Ini jarum bergerak Dan rupanya ini mencurigakan Bergeraknya full ya Lalu kita balik Oke tetap bergerak Sama full Ini bisa dipastikan Dioda ini jebol ya Atau short Kita akan melepas dioda ini Satu Oke ini diodanya Tulisannya sudah terhapus Namun biasanya Ini menggunakan IN4007 ya Atau IN4005 Juga bisa Oke langsung saja Kita ganti diodanya Jangan terbalik ya Kita perhatikan Disini yang ada Garis putihnya Ini juga dapat garis putih Di PCB nya Terima kasih telah menonton! Oke sudah kita pasang Diodanya Langkah selanjutnya Tentu saja Sekarang kita tinggal Memasang si kering ya Oke kita cek disini Untuk dioda yang baru Kita ganti ini Ya jarum bergerak Dan kita balik Tidak bergerak Sudah normal ini Untuk mencobanya Juga si kering harus Terpasang ya Supaya aman ya Nanti kalau ada Komponen yang masih short Maka yang putus adalah Si keringnya Bukan rangkaiannya Yang terbakar Oke setelah kita pasang Si keringnya Selanjutnya Langsung saja Kita coba Kita colokin staker nya Oke sudah menyala Untuk volume belum dikeraskan Kita coba Sekali lagi Kita cabut Colokannya Biasanya setelah Pertama dicolokin Ini akan keluar Mode bluetooth Oke sudah keluar Ini keras suaranya Kita coba Dengan menggunakan Flash disk USB driver mode Oke sudah selesai Dan berhasil Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati